Aduh, 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 ternyata kita bisa ngeliat ya bahwa Evo's Legend mengau dengan 2-0. Disini aku larang banget, bakal menguak ngobrol-ngobrol pake bahasa macan bareng Om Bawa sama Mech. Mech, halo, anti Mech. Halo. Eh, bentar, aku gak pake bahasa landak atau pake bahasa macan nih? Bahasa macan, bahasa macan. Oh, bahasa macan ya? Bahasa Indonesia lah, bahasa Indonesia. Oh, bahasa Indonesia ya. Soalnya kan ya, gimana sih kita ngeliat kalau Evo's Legend akhirnya menangnya tuh 2-0, mood telak, dan malahan yang banyak orang meragukan gitu. Mech ketemu mantan tim, apa rasanya? Ya, awalnya sih emosional sih. Tapi dibikin gak emosional aja biar mainnya jadi lebih bagus. Itu cara biar bikin gak emosionalnya gimana tuh? Gimana ya? Yang penting mikirin objektif aja sih. Jadi kayak kalau aku bisa kill Drian misalkan atau kill siapa yang aku kenal, aku gak bakal lakuin. Kayak yang penting objektif aja udah. Put emosionalnya di luar gameplay gitu lah. Wow. Jadi bener-bener ditahan gitu ya tadi. Ditahan. Mainnya gak pake hati tadi. Tapi tadi kan. Kayak omot kamu ya. Cuma kalau kemarin, kalau gue nanti waktu di season kemarin ya lawan Udy lah ya bener ya. Tapi kita udah bahas itu, kita udah bahas itu ya. Kita bahas yang sekarang kan kalian ngelawan 5 nih. Dari anti-mage langsung ngelawan 5. Dan kamu juga tadi bisa ngegocek 5-5 nya. Sadis. Sadis gitu. Jadi tuh memang latihannya udah kayak gitu atau memang udah jalan aja kayak tadi. Emang hero-nya hero gitu sih. Harga-harga aja sempatnya. Iya, hero-hero larga. Nah, ya anti-mage kita ngeliat kalau sekarang lu kayaknya gak se-emosional. Gimana ya, dulu kan kayak meluap-luap gak sih anti-mage, orang anti-mage itu max kayak kelihatan banget. Tapi sekarang lebih apa dewasa kamu habis apa? Akil balik atau gimana? Ya kalau mau berkembang, mesti lebih dewasa juga lah. Wow. Ini karena kalau masuk EVOS, siapa peran paling penting nih di EVOS menurutmu yang membuatmu berkembang sampai sedemikian rupa? Ada lah, gak bisa sebut. Siapa? Cewek ya? Enggak lah. Gak, gak boleh sebut. Gak. Bukan coach ya? They use, they use? Bukan, bukan. Oh, bukan. Tapi buat anti-mage sendiri dengan maksudnya fair stick ke line-upnya sekarang, itu ngerasa jauh lebih strong atau masih bakal ada komposisi lain yang kira-kira buat anti-mage sendiri? Masih bisa ada komposisi lain sih. Masih ada lagi? Enggak, pokokannya bukan komposisi yang tadi dimainkan aja sih. Tergantung dari coach juga kan? Coba-coba ya, banyak eksperimen seperti halnya tim-tim lain juga dan bahkan alter ego yang biasanya main lima itu pun berubah. Dan kalau kita lihat malah sekarang, eh, dan ini 2-0 menang pas lawan Onik yang notabene berada di atas dari Evocajan jauh. Iya, pasti prediksinnya benar tadi. Benar juga, 72 persen ya. Dan malah kemarin itu pas lawan dikalah. Apa yang terjadi? What happened, Aya Naon? Ya, itu sih bad day aja sih, maksudnya kan tim bisa kalah bisa menang kan, kagak bisa nge-blame dari mungkin rosternya gimana, kalau kemarin mungkin gak ada jungler atau gimana, tapi itu kesalahan kita juga sih, jadi gak bisa nge-blame itu. Kalah-kalah aja deh. Oh iya, iya udah. Takdir, memang kejam om. Memang kejam sekali, apalagi kayak kita ngeliat ternyata malah tim yang, ini ngebuktiin sih kalau siapapun bisa mengalahkan siapapun gitu di MBL Season 7. Dan Max, ini apakah ada ritual spesial gak sih kalau pas ngelawan Onik kayak gini? Gak ada sih. Gak ada? Kan biasanya yang lawan temen sendiri ada biasanya, gak ada. Kamu nge-DM Drian dulu kah? Enggak. Lihat aja, Drian. Aku cuma kayak awal-awal week kayak pas mau ngeliatkan kayak emosional, kayak semangat gitu. Tapi pas udah di stage tadi, ya gak boleh emosi sih, mainnya kayak robot aja deh. Pusat, dan. Tapi lu udah lihat, udah terlihat gaul lebih tenang kayak gini, dibandingkan dengan kemarin-kemarin. Wah, sifat deh. Hah? Atau apa ini? Semuanya. Semuanya, semuanya. In a good way lah. Pembuktian, ajang pembuktian untuk anti-manage? Iya kah? Iya, bisa dibilang. Bisa dibilang begitu. Nyesel kan? Untuk mantan-mantan di luar sana, mantannya anti-manage ya. Sang landak-landak gitu ceritanya. Iya. Untuk mantan, kamu nyesel gak? Gitu om. Dan ini, kalau kita bahas tadi, anti-manage mainnya juga luar biasa banget. Performa dari Evo's Legend dengan line-up seperti ini, itu banyak yang bikin kita kagum. Tapi, pertanyaannya adalah, karci kan baru banget, anak ajaib, gak tau dari mana, bocah macan. Ini sebenarnya, kalian tuh udah latihan berapa lama sih sama versik? Berapa ya? Mungkin, ini hari apa? Jumat ya? Jumat. Mungkin 4 hari, 5 hari. Hah? Lu? Oke. Oh, bukan dari versik awal-awal masuk MDL berarti? Enggak. Enggak banget. Wow. Jadi, pas baru dia naik, baru latihan bareng gitu ya. Iya, kan kita butuh player jungler kan, tapi kan gak ada. Eh, ini ada, yaudah. Eh, ini ada, nemu. Pas banget ya. Nemu satu. Dan dia adalah salah satu-satunya player yang menurutku, sampai sekarang ya, baru muncul. Entah dari mana, pengalaman kalau di NPL kan gak ada sama sekali. Bahkan MDL juga ada. MDL juga, ya baru banget kan kemarin. Dan performanya memukau, outstanding, luar biasa. Apakah ini karena ada anti-mage yang membimbing versik? Enggak lah. Itu emang, si bocil emang orangnya ini sih, apa? Pinter sih dia. Oh. Pinter, pinter maksudnya dalam in-game dia bukannya kayak cuman player mekanik doang sih. Dia ada otak juga. Wow. Jadi gak usah dibimbing, udah, udah, udah begitu. Oh, segala aspeknya sudah ada ya? Udah ada, mantep loh. Kalau kemistrinya gimana? Kan maksudnya kayak dia masih kecil, sedangkan usia kalian mungkin terpaut juga. Dia masih baru. Gimana tuh caranya kalian bisa ngebonding, dapetin kemistri yang baik? Kalau bonding kemistri, jujur-jujuran, cara fakta sih belum ada sih. Kalau kita malah, maksudnya versik sama kita atau enggak, aku sama versik. Tapi, ya karena emang dia jago aja sih. Iya, udah ya. Karena jago sama jago, nyambung aja gitu ya? Iya. Nanti mungkin lebih dibondingin lagi sih, biar lebih bagus lagi gameplaynya. Oh, jadi ini gameplay bener-bener kalian, yaudah, main-main-main aja, do your best, kayak gitu. Eh, mungkin bisa dibilang gitu. Tapi gameplaynya emang nyambung dari awal. Setiap orang kan pasti ada gameplaynya masing-masing kan? Kan latihan terus ada coach kan yang kayak setau. Tapi gue pengen tau sih, sebenernya lebih jauh lagi mungkin ke arah anti-match sekarang ya. Kan udah ubah role juga, udah ganti juga. Ini hero pool-nya sudah kayak jauh lebih ditambah atau masih? Masih belum lah. Hero pool, mekanik masih belum lah. Masih harus banyak yang dilatih sih. Tapi kalo di versi sendiri, tadi kalo kita liat di MDL, dia itu suka banget buat pake cloud, ya kan? Gue cukup unik adalah ketika kalian nge-band cloud sendiri tadi. Itu memang udah, iya kalian nge-band cloud sendiri, di game pertama, di game pertama, kalian nge-band cloud sendiri di second band. Kan hero power dia bukan cloud doang, aku gak bisa sebut tapi banyak. Iya oke, itu yang gue baru tau gitu ya, jadi luar biasa banget. Kalo di MDL maksudnya cloud ya? Ya cloudnya 5x5 ya. Signature-nya cloud, tapi ternyata malah, gak, katanya terlalu OP kalo pake cloud, jadi band aja gitu ya? Ini enggak juga lah. Ini emang Evox Legends akhirnya di minggu ini kayak membuktikan juga ya Om 20. Aspek terbesar apa sih yang bikin kalian di minggu ini nih? Jadi sekuat ini? Gak tau ya kalo dari tim, tapi kalo dari aku sendiri kan lawan mantan. Jadi latihannya lebih ini lagi sih, jadi kayak wah ini lawan mantan minggu ini nih. Mesti ngerank terus, gini-gini semua, nyari-nyari. Gak tau pengen-pengan gimana ya, kalo dari diriku yang membuat motivasi ya karena lawan mantan tim kan. Mantan memang susah untuk dilupakan sih, tapi mantan, ini mantan-mantanmu juga lagi ngeliat nih sepertinya. Ada pesan-pesan gak sih, Hai mantan? Aku mau kalahkanmu, thank you. Kalo menyesal, aku tidak love you gitu. Buat wanek maksudnya? Oh iya dong, mantan-mantan lagi nih. Ya apa ya? Gak ada sih, ngomong-ngomong apa. Good game well play Onyx. Ya, good game well play deh. I don't love you anymore. I still love you. Oh yey, kamu nyata ya. Tapi paling dikangenin siapa di Onyx? Ngomong orang. Iya. Siapa paling Sasa? Oh Sasa, Sasa belum main loh. Ya Tasa belum main. Tapi karena berhubung disini spesial banget, Max juga duduk bareng aku di MPL Twiki. Aku happy banget. Jadi kita mau bagi-bagi redeem code nih. Jadi buat kalian yang mau redeem, segera siapkan device kalian jangan sampai kelewatan. Karena siapa cepat ya dapat kalo kalian gak cepat ya. Next time. Dicoba lagi. Ya gak om? Betul. Karena kan tiap hari. Tiap hari. Besok akan ada lagi. Hari ini cuma dua. Dua kosong semua. Iya. Dua kosong semua loh. Dua kosong semua. Dan besok bakal ada El Classico. Bo. Oh langsung. Udah siap buat El Classico. Siap nih buat besok nih. Semoga siap. Siap, siap. Semoga siap. Harus siap. Satu sampai sepuluh seberapa siap El Classico? Delapan lah. Dari Ultimate 8. Dari aku 8. Dari temenku gak tau berapa. Kalo dari team? As a team belum tau. I don't know. Tau. Lawan RRQ ya? Lawan RRQ soalnya betul. Ini pemain padatannya juga kan RRQ berganti-ganti player juga kan? Betul. Makanya itu kayak bakal ada kejutan gak sih nanti kira-kira. Tapi RRQ kamu paling kepengen ngelawan siapanya sih? Bukan kepengen maksudnya kalo Lemon main itu 100% RRQ tambah kuat. Cuman aku gak mau lawan RRQ yang ada Lemon. Lebih ribet ntar. Iya gak sih? Kalo mau menang gitu kan? Pak gini aja Lemonnya ya? Udah lah Lemon. Udah lah pergi aja lah udah. For the sake of winning. Iya sih. Tapi emang Lemon juga belum bermain di MPL. Season 7 terutama. Bener sih bener-bener Om. Gitu pula dengan banyak banget player-player yang lagi rehat-rehat tinduan ya? Iya lagi take a break. Long break one juga kita tau ya. Lagi take a break juga. Ya kalo Max sendiri kayak gitu. Apa sih dari dalam dirimu yang membuat kamu selalu semangat untuk bermain? Apinya membara. Apinya membara terus? Gimana ya? Aku awal-awal gak semangat sih tapi gara-gara lawan Onyx semangat banget sih. Mungkin ini siapa namanya? Mesti dari diri sendiri sama temanku sih. Jadi kalo temanku semangat aku ikut semangat juga. Wow. Membakar api semangat bersama teman-teman Om jadi gitu ya. Betul. Tapi gue pengen tanya juga buat anti match kan kalian kalah dua kali berturut-turut sih ya. Itu buat ngebalikin kayak atmosfer dari tim sendiri tuh gimana? Sampai kalian bisa dapetin hari ini kan luar biasa banget. Itu dengan masuknya bocil kan beda atmosfera kan. Langsung berubah semuanya ya? Enggak semuanya cuman atmosfera ada yang berubah pasti. Cuman lumayan ya. Dan pastinya bakal ngebuikin Evos Legend rupa posisinya di kalah pemain sementara. Baik Samsung Galaxy A Series. Evos Legend rupanya berada di atas Geek Fam. Dengan agregat point yang sangat baik karena menang 2-0. Iya. Di posisi yang keempat melampaui arasio dan juga.